Intro Halo semuanya, selamat siang. Pada beberapa video ke depan, saya ingin menjelaskan pada kalian mengenai Dart Frog. Jadi Dart Frog itu apa? Dart Frog itu adalah sebuah framework untuk membuat backend. Nah, tapi framework ini dibangun dengan bahasa Dart. Jadi kita bisa membuat backend dengan bahasa Dart menggunakan si framework Dart Frog ini. Tujuan dari adanya Dart Frog ini sebenarnya untuk membantu kita, para developer, khususnya untuk yang sudah bisa bahasa Dart ya. Jadi bagi kita yang sudah belajar Flutter, kita kan juga sudah bisa bahasa Dart nih. Nah, kalau misalnya kita bisa buat backend dengan bahasa Dart juga, itu kan akan mengurangi learning curve kita ya. Jadinya kita bisa menggunakan apa yang sudah kita mengerti, yang sudah kita bisa, untuk membuat backend-nya juga. Selain dari frontend-nya. Nah, untuk menggunakan Dart Frog ini, kalian harus sudah punya Dart SDK terinstall di komputer kalian ya. Kalau kalian sudah menginstall Flutter, seharusnya Dart SDK-nya juga sudah termasuk. Nah, sekarang kita ke terminal. Lalu kalian ketik Dart Pub Global Activate Dart Frog CLI. Enter. Kita coba, kita ketik Dart Frog. Sudah ada ya. Sekarang kita ke folder tempat kita ingin membuat project-nya. Setelah itu kalian ketik Dart Frog. Create. Nah, nama project-nya apa? Misalnya, hello world. Enter. Nah, sudah ada ya. Dart Frog project, hello world. Kita tinggal open folder. Nah, ini hello world. Select folder. Nah, kalau sudah, project dari Dart Frog itu susunannya seperti ini ya. Jadi, di sini ada Dart Tool, terus ada Roads, ada Test. Nah, di Roads sendiri di sini ada index.dart ya. Di dalam index.dart, ada onRequest, satu buah method ya. Dia mengembalikan response dan punya parameter request context. Nah, di sinilah kita akan coding, codingan untuk backend kita ya. Jadi, nanti ketika ada request dari aplikasi, baik itu post, get, atau yang lainnya. Nah, kita akan tangani di dalam method onRequest ini. Di dalam method onRequest yang ini, defaultnya itu adalah mengembalikan welcome to Dart Frog. Nah, karena kita membuat aplikasi hello world, jadi saya ingin di sini tulisannya hello world ya. Seperti ini, kita save. Terus, untuk nyobanya, kita ke terminal. Di sini cukup kita tulis Dart Frog, spasi def. Enter. Nah, ini sudah nyala ya. Alamat URL untuk service kita adalah yang ini. HTTP localhost 8080. Jadi, kalau kita buka postman misalnya. Lalu, di sini saya panggil URL-nya. Kita copy. Kita paste di sini. Lalu, kita send ya. Kita panggil. Dengan HTTP method-nya get. Nah, keluar ya. Hello world. Mudah banget ya. Cuma seperti itu saja. Kalau mau diubah-ubah, juga kita bisa langsung ubah di sini-nya. Misalnya, jadi hello dunia. Kita save. Nah, di sini langsung otomatis berubah. Jadi, sudah hot reload ya. Kita tidak perlu panggil Dart Frog Dev lagi. Kita coba lagi ya. Kita send. Hello dunia. Oke, jadi seperti ini. Introduksi dan juga cara instalasi untuk Dart Frog. Kedepannya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Untuk Framework Dart Frog ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax